Pemirsa seorang remaja di kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, menderita luka bakar cukup parah setelah ia dan sang adik yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor tersambar petir. Sementara itu di Jakarta, seorang wanita tewas tersengat listrik setelah mencoba mencabut stop kontak kulkas di rumahnya yang terendam banjir setinggi 50 cm. Nasib naas menimpa Yanni Alwi Sihab, remaja berusia 15 tahun warga kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Awi harus dihargikan dengan Sudia Al-Ihsan di kecamatan Balai Edak, Kabupaten Bandung setelah tersambar petir pada Senin siang. Peristiwa itu terjadi saat korban dan adiknya sedang berboncengan dari sepeda motor di kawasan Kampung, menderita panjang, desa rancam mulia, Kabupaten Bandung. Saat itu hujan turun disertai petir. Ketika melaju dengan kecepatan rendah, tiba-tiba petir menyambar korban dan sepeda motornya sehingga menyebabkan keduanya terjatuh serta menderita luka bakar. Tangki sepeda motor yang dikendari korban turun tersambar petir hingga tampak cekung. Adapun Agung sang adik hanya menderita luka ringan dan diperbolehkan pulang. Untuk kondisi terakhir dari Saudara Alwi, membaik, sudah ditangani oleh dokter dengan menjahit luka yang berada di leher dan luka yang berada di paha sebelah kiri. Inilah video rekaman warga yang menunjukkan beberapa tetangga menggotong wanita yang tewas akibat tersengat listrik di rumahnya di Jalan Kesehatan 6 Kesenggerahan, Jakarta Selatan. Warga bahu-membahu membawa korban keluar dari pemukiman dan membawanya ke rumah sakit Suyoto untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Namun wanita itu tewas dalam perjalanan. Menurut Ketua RT 10 Mulyadi, wanita tersebut tewas akibat tersengat listrik saat mencoba mencabut stok kontak kulkas di rumahnya yang terendam banjir setinggi 50 cm sejak Senin sore. Kini jenazah perempuan bernama Lina itu disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan di kawasan Rempua Bintarung, Pasenggerahan, Jakarta Selatan, Selasa Siang. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya, miris ada seorang bidan di Banten yang mendekam di penjara bersama bayinya yang mengalami gangguan jantung. Ironisnya, Majelis Hakim tidak tahu jika terdakwa memiliki bayi. Tragedi bayi malang juga terjadi di Pekalongan Jawa Tengah saat sejumlah pemuda menemukan karung berisi bayi yang masih hidup di semak belukar. Suara bayi terbungkus karung di semak belukar ini menarik perhatian sejumlah pemuda di kelurahan Degayu dan Kerapyak. Saat ditemukan, kondisi bayi masih merah, tidak mengenakan pakaian dan dikerubungi semut. Bayi ini diduga dibuang orang tuanya usai dilahirkan. Tejo, warga yang menemukan bayi ini mengaku, awalnya mendengar suara tangisan bayi saat dalam perjalanan mencari kepiting di sekitar lokasi semak belukar pada selasa dini hari. Oleh warga, bayi malang ini dibawa ke Pekalongan Utara sebelum dirawat di rumah sakit. Hingga selasa siang, bayi laki-laki ini berada di RSUD Bendan dan dalam kondisi sehat. Di Pandeglang, Banten, seorang bidan berinisial N mendekam di dalam penjara rutan kelas 2B Pandeglang bersama baiknya yang masih berusia 7 bulan dan mengalami gangguan jantung. Terdakwa, kasus pemalsuan surat bebas COVID-19 sudah hampir 2 pekan ditahan di klinik rutan. Sementara keluarga mengajukan penangguhan penahanan belum ditanggapi karena hakim yang menangani perkara ini sedang cuti. Kendalanya itu adalah kemarin ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berikut juga ketua pengadilan negeri itu sedang cuti karena tugas luar kontak. Pihak pengadilan negeri Pandeglang mengaku majelis hakim belum mengetahui terdakwa memiliki bayi yang turut dibawa ke rumah tahanan. Memang pada waktu itu majelis belum mengetahui bahwa kondisi dari terdakwa ini punya anak. Pertama di tanggal 9 November itu memang ada permohonan yang disampaikan oleh terdakwa bersama dengan suaminya. Cuman permohonan itu diterima oleh majelis hanya secara besar. Sementara pihak rutan kelas 2B Pandeglang menyebut telah berusaha maksimal dengan menempatkan N dan bayinya di klinik rutan meski banyak keterbatasan. Kuasa hukum Bidan N terus berusaha agar kliennya diberikan keringanan mengingat bayinya yang harus menjalani pengobatan. Tim Liputan CNN Indonesia